Tomorrow I cannot go to the gym, I cannot go to the restaurant, I cannot eat Kalau beliau ini baru pertama kali datang ke Bali Tapi kalau siandanya ini pertama kali datang kau ke Bali Kamu stay di mana? Di hotel Pihak dari hotel juga pasti ngasih tau kok peraturan Ibu, ibu kan di bookingannya ibu, ibu nyiap sampai disini loh Kalau nyiap itu, bukin dulu stokmu Supaya, karena kau tidak bisa keluar, semua close Kau hanya bisa keluar dari kamarmu, yaudah sekitaran pool atau apa Di sekitaran hotel ini aja tanpa bisa keluar Dan gak boleh berisik dan gak boleh ada lampu Nah seperti itu Jadi kalau kamu juga nyewa pila Owner juga akan ngasih tau Bookingan ibu kan satu bulan nih Kebetulan kena di nyepi juga Dan kalau nyepi itu harus seperti ini, seperti ini Pasti di kasih tau Dan kalau kamu punya pila Kamu pasti punya stok Stokmu juga ngasih tau Stokmu juga pasti ngomong Bu, nanti kalau ibu kan hari ini pertama nyepi disini Itu gak boleh ada lampu, gak boleh keluar Kalau gak ada kepentingannya Sebenernya boleh-boleh aja kau keluar Bawa mobil boleh, tapi ini ada satu syarat Sekarat dulu kau Atau kau bawa orang sakit, mau ke rumah sakit Baru boleh Di luar dari kau gak sekarat Atau gak bawa orang sakit Yaudah kau harus stay di rumah Kan hanya 24 jam doang Anggap aja lagi istirahat Lagi merelekskan otot-otot Yang paling lucu alasannya itu Kenapa keluar dari rumah Nyari ATM Listrik aja dimatikan Gak boleh ada lampu Kamu tahu gak? Kalau mesin ATM itu on Dia kan akan Kayak ada Kayak iklannya Atau Cahaya Sudah dikatakan Tidak boleh ada cahaya Otomatis itu programnya Sudah dimatikan Nanti setelah selesai nyepi Otomatis programnya itu akan Nyala Jadi ngapain kau mau ke ATM Kalau kau mengatakan Oh iya saya butuh uang cash Mau ngapain kau butuh uang cash sekarang Mau bayar apa, mau belanja Tutup Tutup tempat belanja Terus kalau kau mau ngatakan lagi Oh iya saya mau bayar bil Emang kau mau check out sekarang? Mau bayar bil saya di hotel Di villa Emang kau mau check out sekarang? Kali enggak Gak bisa check out Nyepi Besok baru Kalau kau mengatakan Aku mau hanya transfer uang Karena ada Sesuatu barang yang harus dibayar Atau ada tagian yang harus dibayar Gitu Kau kan bisa pakai embanking Terus kau bilang Oh embanking saya lagi rusak Telepon anakmu Suruh bayar duluan Kalau ada barang yang mau datang Kau telepon anakmu Kau telepon staffmu Atau telepon teman-temanmu Tolong dulu guys Telepon Tolong dulu saya Embanking saya lagi rusak Saya mau pergi ke ATM ternyata Silent Day di Bali Bisa enggak kamu Kasihkan dulu transfer uangnya Ke pembantu saya Supaya membantu saya Bayarin ada Barang saya yang saya order Sekarang udah otw Selesai Gampang kan Tapi by the way Bagi saya Menurut saya Ibu itu bukan enggak tahu Mengenai Silent Day Tapi hanya Hanya membuka sebuah drama Mungkin ada Sesuatu yang ibu ingin tahu Mungkin Dengan drama ini Ibu akan mengeluarkan Sebuah cerita Atau statement Kalau ternyata Di Bali itu Tidak toleransi Buktinya saya bukan Beragama yang disini Tapi saya Harus ikut melaksanakan Apa yang mereka mau Mungkin mau seperti itu Ya who knows Terima kasih